musik mboh sokongan di mula bukane kabar pak darsho ngerabi surti wis sumebar dadi guneman warga desa pak darsho yura kaget kabeh mauresiku sing wis dipetong uang bui pikiran dewe-dewiku wis jamak lumrah nanging sing luih penting antepi hati sing ngakoni dewee wis mantep lan yakin putusan iku bener lan pener soal iya yang ada duduk lan rondo manggun sak omah wong lorotok iso iso malah mara akit saturan pengguteparo menawa kung rabbi surti neng ngendi ngun salae apa ugeran apa sing tak langgar aku dudo mergo ditinggal mati bojo surti rondo mergo ditinggal mingkat bojo apa klerune surti ya gelem lan ikhlas rondo sing makso apa luputku uang lorotok uang lorotok pancen duwe pikiran dan pengarup dewe-dewi nanggeng aku ya bebas mutusaknya apa sing tak anggap paling apik kanggurip ku pak darsho pancen priayi yang ngegemi prinsip dan keyakinannya dewe kanti teguh orang gampang kelu umyekis warunian koncok-koncok kantor yang wis ngerteni wata epak darsho kaya mengkono lempeng jujur keporo rodokaku yang kegayutan babakan prinsip mergo kapribadian kaya mengkono kuwi ugo dwe anggel munggah pangkat lan jabatan ono singarani anggel diajak kerjasama cedere minongko pelayan masyarakat dwe oraiso disogo disuap dikon ngapusi anangeng mergo wata esing kuat kui uang uang malah podonga jenilan ngur mati aku dibayar nganggu duwiti rakyat ini aku orang jujur karo sing mene duwit kanggu nyukupi uripiku luarga ku kanggu ku kuwi dosa gede sing mengkone ku dundak pertanggungjawab ke memarang gusti Allah emoh iku prinsipi pak darso uang sak desa yawis ngerti watak wantune pak darso sing atos iki anggriona pilihan lurah pilihan kepala daerah utawa pilihan legislatif mbok menawa mongsi jisijini uang yang disokono sing ora mempan serangan fajar calo calo suara amplopi ora payu mulane wedi nyedai pak darso timbangane malah ditolak mentah-mentah kabar nganane pak darso ngerabi surti iku uga keprungu putrane pak darso yaiku dian putri putrane sing saiki wis podo dati ibu iku jam-jaman ngobrol ngalur ngidul nganggu aplikasi whatsapp sing dati undere obrolan bapak edewi pak darso dudo yoswa udo koro seketwitu taun mergobo jonewis nisi iso wan gusti rong taun kepungkur putri kowe seneng po yang dwe simbok kualon dian putri mbarep takon marang adene rasuti aku mbak apa maneh mbok kualon yusurti sing bian ngomong awa edewi sauti putri karo menjeb kowe piye yuk pita kone dian banggu adira gile ayu apa rong liyani si luih pantas mosok bapak oleh pembantu apa kata dunia jawabai karo cekakaan dian putri mbarep pak darso saikineng jakarta dati pegawai negeri bu joni polisi adieh putri pegawai bang bum eneng suraboyo nikah karo dosen swasta ragile ayu dati guru SM uneng perwarjo isih lajang kabeh putri ne pak darso wismapan nangeng orano sing manggone ngomah mulih paling paling setahun pisan pas lebaran merga kabeh duwe kesibukan dewe dewe sakjegi bu darso raono pak darso kerep krosok kesepen turib dewe an apa maneh yen bayangake taun ngarep wis pensiun pancen resik resik omah karo umbah umbah isih dibantu yusurti nangeng kanggu dahar karo ben ora repot putri putri ne ngusulangke rantangan wae mung dewe an repot yen mangsa dewe kusule dian adik adik ye yosa rujuk kabeh pak darso manut wae kanggu ngelegani anak anak ye kabar kasa kusuk yen pak darso cerdak karo yusurti wistekan putri putri ne kono tonggo sing ngelaporake kabeh anake kompak kora setuju mulane ngelengake arap mulih bareng kanggung rembuk perkoro wigati iki iki nyanggul martabat klan nama bayi keluarga darso mula ura iso dijar ke wae pak darso wistekan putri kok ngelengaren anak anak e podo mulih bebarengan kura pas lebaran menek iki mesti yono sambung rapete karo perkoro sesambungane karo yusurti iya aku kudunda daki perkoro iki kura popo batin nati ne pak darso pas dino sing wistetentok ake dian putri karo ayu mulih bareng ngumpul bareng neng omah mesdini keda dian longko iki agawe bungah lang sumringah bapak iso kumpul bareng karo putro putri ne cacah telu so ke luar kota arang banget nangeng nyatane swasono kaku lan ngati hati katon kroso banget sop waruh wae gurpanggul lamis lamis ora honoroso sing rumah ket bengi kuwi kembul dahar bareng neng omah kabeh daharan dipesan online dining putri putri ne dati ora ripot sawisidahar bareng pak darso mbuka ngentikan kanti tenang eh ngkok kadingaren kodoh iso mulih bareng bareng opono perkoro sik wiganti pita kone pak darso meneng kabeh si jimlero e karo nyikut liane dian sing wane mang suli pita kone bapake kejawi kangen bapak kula mirang kabar ngkang boten saya kagem bapak ugi keluarga pak darso daham karo unjal ambegan babakan yusurti pak darso takon karo mesem putri putri ne dingkluk kabeh umpomo kabar kui bener piye mitrut panemumu aku pingin kurungu langsung menopo sampun bapak penggalihkan di jero kulatur yeling bila bapak wonton di somriki dadus panutan kadas bundi rau setiang kata dian mang suli ian mitrutmu dewe duduapa omongani wang liya mak kelakep dian rai somang suli putri ayu piye mitrutmu menapi bapak polokrami male masakakani ibu pak peripun perasaan ibu saking mereka meriksani bapak kawin kalian pembantu ibu tentu sangat sungkawa ayu pancen rodo emosional watae pak darso gurmesem karo manggut manggut bapak sagat milih wano dia sana sipon yusurti ingkang sederajat datu sedaya anak ugi keluarga ageng botenling sempak putri melu urun rembok berikutnya berikutnya kwe kabah porasa rujo yang aku kawin meneh karo yusurti merga dewey pembantu rumah tangga upong mod pikir akura setiyomarang ibumu urapopo kuihakmu jajari anak pak darso kata ngediko temenan tanpa mesem kabeh menengrodo peti yang bapaknya kesinggung perasaan tetahunan aku karo ibu munggulo mentah kue kabeh karbeni sudah diwong tak sekolah aku duur-duur yang ngatasi bapak munggul pegawai negeri rendahan ibumu njareng-njareng gajiku yang orang nyukupi konggung bayar kuliahmu syukur kabeh degayuan iso kecanda emane ibumu ura iso suwe menangi asil prihatine saiki anak-anak kueis dadi wong nanging kabeh adoh sokongomah tahun ngarep aku pensiun tegesi umur kueis kelebulansia artineh kekuatan ragaku mesti uga wiwit susut wong sulono kanti jujur umpamu sewaktu waktu waktu aku loro keporo upnam neng rumah sakit sopo sing iso mulih ngurusia wakku pijayan aku loro parah kudu dirumat suwe neng tempat tidur sopo sing gilem ninggal kegaweyan keluarga kanggu ngurusi bapakmu iki kabeh tambah dingklok malah meripati kono sekembeng-kembeng janjane sing egois kuwi aku apa kue kabeh aku karo ibumu wis ngurbana kisa kabeh kanggu masa depanmu lan eleng aku ranjaluk balasan soko kue kabeh kue bebas milih dalan uribmu dewe-dewe aku rarap ngrepoti anak-anakku gaji pensiunku cukup tak ngumangan wong loro aku gurbutuh konco butuh uang sing iso bareng-bareng ngisi siso uribku kan ditentrem aku gunjaluk pangertanmu nanging yan kuwi abot kanggu mu ya wis rapopo tak lakoni urib iki dewean yan mengkua kura kuat gawanan aku nyang panti jumpo karbenono sing rumat saiki malah podo sesenggeruan ngerti ya kabeh rano wong sing tak tersenani ngelui ibumu tekan detik iki aku percaya semu nougo ibumu pitakon ku api tersenani ibumu kangguhaku apa dewe pengen uribku seneng apa sengsoro aku yakin ibu sedih meriksani sokokanane yan uribku sengsoro rauno sing rumat yusorti orang ganti katersenanku marang ibumu dewe malah biantu ibumu rumat awakku karben mosotu waku urah kapiran muga-muga kue kabeh iso ngerti dumadaan anak telu iku nangis bareng karung rangkul bapakne nyonpangapun ten pak poro putro panjenenga namung mikiraken kepentinganipun piyamba mboten kage kesahenane bapak mboten mangertosi penggalianipun bapak esue anak-anak wisbodo balinyang kutane dewe-dewi karipak darso dewean ngerasa ake kasepen maneh nangeng saiki onoro so leggo pak darso banjur mesem karu unjal ambegan